bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit salam ternak salam sukses untuk kita semua kembali lagi di channel Irfan Kamilfam yang berlama di Desa Petok, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, Jawa Timur jangan lupa like, komen, dan subscribe jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar Alhamdulillah sore hari ini agak lebih sore dibanding sebiasanya ini kita perbaiki juga ini kita buang alas-alasnya ini juga yang kemarin baru dimulai ini kita buat biar air kencingnya itu bisa menyerap ke tanah ini sudah dan yang paling utama dalam pengeruan itu bisa lebih mudah yang paling utama disitu nah ini itu ada yang kecing itu disitu kalau ada tidak plus terang biasanya tidak bisa menyerap ya kalau disitu kita meminimalisir nanti mungkin yang bagian ini kita buat pelengsengan atau gimana biar air kencingnya bisa meresap kesini dan teman-teman kemarin yang tanya premik yang saya gunakan ini ini kita gunakan dari jamannya sapi sampai sekarang dan nanti mungkin ada tambahannya mineral hitam ada ultramineral juga ada sodium bikarbonat atau soda kue disitu karena kita soda kue untuk yang paling utama singkongnya singkongnya biar meminimalisir asidosis ada teman yang dari mana Benjong Negara ada yang komen itu kena asidosis kita meminimalisirnya dengan menggunakan soda kue dan yang paling utama ini ada probiotiknya juga ada enzimnya disitu dan yang tanya obat cacing yang kita gunakan yang ini ini bukan apa bukan promosi tapi teman-teman yang butuh informasi yang paling utama disitu kita memakainya ini 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 nanti biasanya lepas mau kawin dia kita kasih ini dan nanti indukan atau bibitan yang baru datang biasanya kita kasih obat cacing kalau yang cempe-cempe lepas api ini pada makan semua kemarin ada yang tanya dari mana Pak Hari Bekasi mungkin kalau tidak salah Hari mau lepas ya yang kalau kita jual 12 juta ya ini indukannya ini ini nanti kita rawat sampai beranak nanti setelahnya baru dikirim setelah tempinnya siap kirim biasanya usia satu bulanan setelah segitu nanti 12 juta indukannya ini api Bina F1 ini 12 juta nanti baru pengiriman setelah beranak nanti rezeki kalau memang rezeki bisa dua ekor nanti lahir F2 contohnya ini ini kalau ini banyak dua ekor ini ini kemarin beranak dua ekor petina petina ini juga dua tiga ada mana lagi tiga masih tiga yang yang dua masih ada disini ini ini ada empat ekor yang mungkin akan kita rilis ini pada makan-makan semua ini ke kalaten 7 juta ini nah 8 juta ini indukannya F1 awasi itu yang ke mana yang di inden Pak Deni Garut ini dari Garut RT328 ini malah ini belum ini nanti rasionya 3 juta sampai 3,5 nanti lihat kualitasnya setelah lepas HP bagaimana ini 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 juga hampir sama ini cenderung ke Merino ini karena indukannya sopas jadi lebih ikut pejantannya ini Merino ini juga ini 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 juga jantan ini jantan juga semuanya jantan kalau teksel sekitar 3,5 sampai 3 sampai 5 juta nanti yang 5 juta biasanya yang dari indukan Merino ini nanti kita minggu depan mungkin akan pengiriman ke Kudus nanti yang F1 F2 nya yang mungkin ada di sana dia lagi makan ini 12 juta ini kemarin beranak jantan indukannya ini beranak jantan cempenya mau dipakai oleh peternak Bapak Saipul Prabolinggo insyaallah disini yang ini cempenya ini nanti gini kalau ada yang minat tapi cuma terbatas 4 ekor saja dari Banyuwangi dari Pacitan yang membeli F1 dari kita F1 awasi itu indukan dibeli lunas 12 juta itu setelah itu memilih dan setelah memilih nanti kita rawat sudah lunas kan kita rawat sampai beranak baru setelah beranak kita kirim nanti ongkirnya biasanya kalau plus cempenya agak lebih mahal karena lebih ekstra nah itu yang indukannya ini indukannya ini itu cempenya itu itu kita mau mintanya sekitar 8 jutaan meskipun tidak blackhead kualitasnya Alhamdulillah baik dan ini lah ini ini cempenya yang stunting karena indukannya terlalu kurus dan yang sampingnya cempen F1 dorper yang usianya mungkin 1 bulanan ini lah ini ada makan semua indukan cempenya semua makan kita uji coba makan kering semua nanti semoga hasilnya bisa lebih baik lagi kalau jantan F1 mungkin ini akan kita buat percobaan maksudnya percobaan yang paling utama bagaimana kualitas bibinya berat badannya bagaimana nanti kalau memang dari awal sudah kita flashing kita beri kirit fit setelah itu sate dan satu bulan berikutnya flashing nanti kita timbang kalau memang baik sesuai harapan mungkin akan kita akan rilis timbangan nanti untuk F1 maupun texel disitu nanti untuk yang teksek peridu yang sudah mau sampai bulan depan mungkin akan masih kita perekor disitu karena kita baru pengenalan ini baru mungkin cempe-cempe yang kecil ini baru belum belum menikmati yang paling utama kita belum bisa memaksimalkan tapi kalau untuk betina mungkin masih belum kita jual timbangan per ekor tapi harapannya nanti kalau untuk paket beding atau apa kita akan timbangan nanti biar nanti yang paling utama kualitasnya biar tahu ini ada makan semua ada yang ini F1 dorper ini ini yang tadi yang saya bilang so fast itu ini ini F1 dengan F2 ini F2 dorper ini F1 dorper padanya kan beda ini inilah ini 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 so fast itu F1 dorper sampingnya F1 dorper sampingnya F2 tapi ini jantan campengnya lagi itu F2 ini F2 juga 2 dorper ini betina ini itu jantan itu so fast kita coba kita potong ekor indukannya itu itu punyanya investor kita coba untuk potong ekor nanti untuk indukan selanjutnya kentang nanti mungkin yang F1 F1 dorper atau awasi itu akan kita potong ekor itu ada yang sudah progresnya itu yang ekornya tebal itu sudah mulai berefek kita potong ekor kalau cempe mungkin yang betina semuanya akan kita kasih potong ikor nanti untuk jantanya biasanya yang seri F disitu nanti yang teksel mungkin tidak kita potong ikor ini F2 ini tapi betinanya dari turunan garut yang satunya ini hasil dari pengerekan sangat banyak tapi yang paling utama tujuannya biar domba bisa lebih baik lagi lebih nyaman karena gas dari kotoran itu tidak naik yang utama air kenceng dan lain-lain bisa terserap mungkin sekian dan terima kasih jika ada salah kata saya mohon maaf salam ngarit salam ternak salam sukses untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton!